Sempat menghilang di website resmi Pacific dan kami sangka sudah diskontinue. Eh, ternyata di awal 2021 ini Pacific kembali menghadirkan MTB Fulsus ini. Yap, ini adalah Pacific Aquila II tahun 2021. Untuk MTB Fulsus kelas pemula sampai menengah, Pacific memiliki beberapa MTB andalannya seperti Pacific Override dan Pacific Extract. Tapi ada satu seri lagi yang mengisi antara Override dan Extract yaitu Aquila. Tapi sayangnya di tahun 2020 kemarin, seri Aquila II sudah tidak dipajang di website resminya. Dan di pasaran juga, seri ini bisa dibilang jadi barang langka. Dan, baru-baru ini Pacific kembali menghadirkan Aquila II.0. Apakah ada perbedaan dari seri sebelumnya? Mari kita cek. Kita mulai dari frame. Berbahan aluminium 6061 Dual Suspension sudah menerapkan internal kabel routing dan headtube-nya sudah taper. Secara geometri, kami rasa tidak ada perubahan. Tapi untuk grafis, pastinya mengalami pembaruan yang sekarang terlihat lebih dewasa dengan dua pilihan warna, hitam merah dan hitam oranye. Beralih ke fork depan, menggunakan fork dari Pacific Component dengan panjang travel hanya 100 mm, dilengkapi fitur lockout dan juga preload. Untuk sok belakang, kali ini menggunakan XR-E A5 dengan panjang 165 mm. Shifter menggunakan Shimano SL M315 2x8 speed. Brakeset-nya itu pakai Shimano MT200 hydraulic disc brake. Urusan dapur pacu, Acula II ini menggunakan RD dari Shimano Tourney 8 speed dengan jumlah matagiris 1132T. Sedangkan FD-nya pakai Shimano Tourney 2 speed 2236T dengan kreng berbahan aloi dari Pacific Component. Dan untuk perangkat lainnya, hampir semuanya menggunakan part dari Pacific Component, seperti pada seatpost, saddle, stem, handlebar, dan hub-free hub. Di bagian well-set, trims-nya menggunakan Pacific Double Wall dengan ban ukuran 27,5x240 mm dari CST BFT. Jadi yang berubah dari seri sebelumnya hanya pada grafis dan FD-nya, yang sekarang itu jadi dual chainring. Dan yang terakhir, harganya. Dengan semua spesifikasi tersebut, Pacific memasang Aquila II di harga 5.700.000 rupiah. Kalau di harga segini, dia itu head-to-head dengan Polygon Race 3, Pacific Override 5, Trailhouse Elite, dan United Crossline P1. Respon saya pribadi munculnya kembali Aquila II ini mendapatkan nilai positif, karena secara desain frame, MTB full source ini bisa dibilang cukup oke. Hanya sayang banget nih, upgrade yang dilakukan itu belum signifikan. Oke, gitu aja review singkatnya Pacific Aquila II ini. Semoga bisa jadi referensi buat yang lagi hunting MTB full source dengan harga 5 jutaan. Makasih buat yang ngasih jempol dan yang sudah subscribe. Makasih loh udah mendukung channel ini. Baik, kita akhiri video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, salam gue SA.